Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat dan saat ini kita masih membicarakan mengenai permasalahan bau mulut. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami, ada di atdaai underscore tv, serta kan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan dokter gigi metawati Tarmidi SPPM, spesialis penyakit mulut dari RSUD Kabupaten Tangerang. Dokter, kalau kita ada gejala bau mulut, kemudian kita diamkan saja nih, nggak diurus, nggak dirawat giginya, ada komplikasi yang bisa terjadi lebih lanjut dokter? Penyebab bau mulut yang ada di dalam rongga mulut itu kita sebut dengan vokal infeksi. Antara lain yang tadi saya sebutkan, berupa sisa akar gigi, lubang yang sudah sampai ke siaraf gigi, itu merupakan vokal infeksi semuanya. Yang satu lagi mungkin yang saya belum sebutkan adalah karang gigi, yang sudah di bawah gusi biasanya itu yang lebih berbahaya. Maka bakteri-bakteri yang ada di dalam yang tadi saya sebutkan tadi, sisa akar, lubang gigi yang dalam sampai ke siaraf gigi, itu melalui peredaran darah kita, maka bakterinya itu akan kemana-mana, menyebar ke seluruh perumbul darah. Dari gigi bisa menyebar ke seluruh perumbul? Maksudnya, organ yang terlemah itu di mana? Itu yang bakal terserang. Betul. Kalau memang dia, kuman itu dia mau mampir atau bersinggah di paru-paru, ya jadilah paru-paru kronis. Bisa jadi penyakit lain juga. Iya, betul. Kalau memang organ jantungnya sudah melemah, maka akan menimbulkan penyakit jantung dari kuman atau bakteri yang ada di gigi. Mulai dari bau mulut, kita diamin aja, karena kita pikir kenapa-kenapa nih ya, ternyata bakterinya bisa nyerang organ lain ternyata dokter ya, komplikasinya. Waduh, seram banget ini dokter. Jadi, bukannya bau mulut yang menyebabkan penyakit di organ lain, tetapi yang tadi saya katakan tadi, bahwa bakterinya inilah yang menyebabkan penyakit di organ lain. Oke, waduh kita semakin menarik, tapi kita angkat tangan sebentar dokter ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih Ibu? Iya, dengan Ibu Tati di Pamulang. Ibu Tati di Pamulang ya, silahkan pertanyaannya Ibu Tati. Iya. Oke, selamat siang dokter Menta. Selamat siang Ibu. Iya, saya menanyakan ada tiga pertanyaan nih. Boleh Ibu. Yang pertama apa Bu? Yang pertama, saya tidak tahu nih tempatnya RFUD itu di mana ya alamatnya. Oke, yang kedua? Yang kedua, saya punya geluhan di gigi geraham yang bawah. Itu luarnya coklat. Luarnya coklat ya? Iya. Terus kalau dibuat ngunyah itu sakit. Iya. Ya agak sakit, mungkin lubang di dalam kali ya. Penyebabnya apa berarti Ibu ya? Iya. Terus yang ada lagi yang... Saya pernah sakit gigi itu mungkin 25 tahun. Itu sakitnya cuma sehari. Terus sampai sekarang saya pakai pastanya yang khusus begitu. Terus tidak pernah sakit giginya. Pertanyaannya Ibu? Tapi lambat laun itu bu coklat, itu perlu dicabut apa enggak ya. Tapi enggak pernah sakit gitu. Giginya gigi yang mana Ibu yang sakit itu? Geraham. Oh gigi yang sama itu ya? Bukan, yang satu, yang sebelah. Yang tadi sebelah kanan, yang busuk ini sebelah kiri. Oke, giginya busuk ya Ibu ya? Iya. Oke, dokter ada pertanyaan dulu untuk Ibu Tati sebelumnya? Ya, terima kasih. Mbak Indonesia bisa bantu saya kali ya untuk Bu. Tapi ada pertanyaan dulu dokter untuk Ibu Tati atau sudah cukup? Cukup. Cukup ya, langsung dijawab ya Ibu Tati ya. Terima kasih ya sudah menelpon kami. Baik, ada tiga nih pertanyaan dokter. Yang pertama, lokasinya di mana sih dokter? Kalau mau ketemu dokter di RSU di Tangerang? Sebetulnya saya bertugas pagi hari, yaitu Senin hingga Jumat. Itu dari pagi jam 8 hingga jam 4 sore. Di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tangerang. Itu di Jalan Ayani, Ahmadiyani nomor 9 Kabupaten Tangerang. Oke, di Jalan Ahmadiyani ya, tadi Ibu Tati kalau mau ketemu dokter. Yang kedua nih dokter, ada gigi gerahamnya yang bawah ini warnanya coklat dan kalau dipakai untuk ngunya sakit dokter. Kenapa nih dokter? Sebuah gigi kalau sudah dikatakan berwarna coklat, yang seharusnya normalnya itu putih, kekuningan. Itu kalau berwarna coklat, kita curiga adanya lubang gigi yang tidak ditumpat. Terang saja pada saat kemasukan makanan, dia akan merasa sakit. Apalagi lubang itu yang seperti saya katakan tadi, sudah mencapai syaraf gigi. Mengapa sakit? Karena di situ banyaknya syaraf dan pembuluh darah. Itu bisa bikin giginya jadi coklat juga ya dok? Iya, betul. Oke, berarti untuk mengatasi gigi coklat ini memang harus diperiksakan, diambil yang memang masih ada di sisa-sisa, ditutup kemudian ditembel ya dok ya? Nah, kebanyakan pada gigi yang sudah berwarna lain, seperti yang tadi coklat, itu 90% menanakan gigi itu sudah necrosis pulpa, sudah mati dia. Oh, berarti mati? Iya, pada waktu saya tes dengan kloretil dan gas itu, dia harusnya mengatakan kalau gigi itu masih vital, aduh kok saya ngilu sekali? Ini enggak, jadi walaupun saya kasih gas yang dingin-dingin, diam aja pasiennya gitu. Karena memang sudah mati kalau sampai berubah warna ya dok ya? Tetapi gigi tersebut tidak mutlak harus dilakukan pencabutan. Oh, masih bisa dirawat berarti ya? Bisa dirawat oleh dokter gigi, spesialis konservasi gigi. Oh, harus spesialisnya konservasi gigi kalau sudah yang berubah warna ya? Oke, yang ketiga ini ibu Tati punya gigi satu lagi, geraham yang lain, ini busuk dokter, sampai harus menggunakan pasta gigi khusus. Ini sakitnya sudah dari 25 tahun yang lalu, sudah enggak sakit pakai pasta gigi itu, kemudian sakit lagi sekarang dok. Ini bagaimana tuh dok? Sebetulnya, gigi yang sudah busuk, berlubang, itu kita tidak bisa menterapi dengan pasta gigi, dengan obat-obatan. Tetap harus dilakukan tindakan di dokter gigi. Entah itu misalnya kalau kita lihat kasusnya memang masih bisa ditambal, ditumpat, entah itu dia melalui peralatan saluran syaraf dulu, saluran akar, baru kita tumpat berikutnya. Ataupun kalau kita lihat, wah ini harus gigi ini sudah tidak ada jalan lain, misalnya kita harus cabut. Itu harus dilakukan percabutan. Sesegera mungkin. Jangan takut ke dokter gigi ya dok ya, daripada dilakukan. Walaupun saya bukannya serem, tapi saya tidaklah seperti itu. Saya harus memberikan edukasi, penyuluhan, dan sebagainya. Tapi pasien yang banyak membuat suatu kekeliruan adalah gigi berlubang itu selalu diberikan, dikasih obat terus, apalagi obat tersebut yang berupa tablet itu dimasuk-masukkan ke dalam lubang gigi. Waduh. Itu tidak akan menuntaskan masalah tersebut. Oke, memang harus ke dokter gigi supaya dia tahu? Lubang gigi mesti ditumpat, ditambal. Mesti ditambal, oke. Entah itu one visit sekali tambal, kalau lubangnya belum terlalu dalam, bisa sekali. Kunjungan selesai. Oke. Tapi kalau lubang itu sudah menjauh sampai ke ruang pulpa disebutnya, itu harus bolak-balik. Oke. Tapi tidak harus dicabut. Tapi dekat kan ya, Ibu Tati kan tadi ada di Pamulang nih, tadi sudah dikasih tahu alamatnya sama dokter. Ada di Amatiani tadi ya, kalau memang masih takut bisa berkunjung, ketemu sama dokter, nanti disembuhkan. Gigi-nya kalau yang gerahmi sudah coklat, tadi bisa ke dokter ahli konservasi. Kalau gigi yang busuk, bisa ke dokter, nanti disembuhkan, dikasih tahu kenapa itu memang harus dicabut atau bisa dirawat. Semoga bisa segera sehat giginya ya, Ibu Tati ya. Baik. Dokter, kita jeda kembali ya, nanti baru angkat telepon lagi. Bagi Anda pemirsa dunia sehat yang juga ingin tanya seperti Ibu Tati, bisa menghubungi kami di 021-290-3264 atau bisa mention di Twitter kami di atbaai underscore TV, serta kan hashtagnya dunia sehat. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat, cara mencegah bau mulut. Ini dia. Tips kesehatan cara mencegah bau mulut. Menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Minum teh hijau atau teh hitam. Teh hijau ataupun teh hitam mengandung polifenol yang membantu untuk mengurangi bakteri yang terdapat di mulut Anda. Gunakan obat kumur. Jangan menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol, karena alkohol akan membuat mulut sangat kering. Konsumsi asupan yang kaya serat. Dengan mengkonsumsi makanan berserat tinggi, dapat mencegah bau mulut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.